Halo Sobat Finansialku, siapa nih disini yang baru lulus dan lagi pusing cari kerja? Atau kalian lagi cari tempat kerja yang baru yang sesuai dengan passion kalian? Kalau kalian lagi cari kerja, pastinya kalian bakalan dateng dong ke web-web pencari kerja ataupun job fair-job fair terdekat, ya enggak? Semangat ya guys, karena emang cari kerja itu gak semudah nih opini lintang tahun. Semangat! Tapi disini aku gak mau cuman kasih semangat, aku mau bagi-bagi 5 tips biar kalian keterima di perusahaan yang diinginkan buat kalian yang mau ngelamar kerjaan di job fair. Ini dia! Yang pertama, buat list perusahaan dan pelajari. Biasanya nih sebelum job fair diselenggarakan, banyak brosur atau media sosial yang sudah membocorkan perusahaan apa saja sih yang akan berpartisipasi. Kalau udah tau, catat tuh nama perusahaan-perusahaan tersebut dan telitilah satu demi satu. Buat urutannya, perusahaan mana nih yang paling diminati sampai yang kurang diminati. Jangan lupa juga buat mempelajari perusahaan tersebut, biar wawasan kita makin luas. Jangan sampai waktu ditanya tentang perusahaan itu, kita malah gak bisa jawab. Selain itu, catat juga posisi apa yang diinginkan. Biasanya sih sesuai dengan bidang studi yang diambil, tapi gak ada salahnya kok kalau kalian mau menantang diri kalian buat bekerja di bidang lain dan keluar dari zona nyaman. Malahan, hal ini bisa ngebuka mata kita dan nambah pengalaman kita. Yang kedua, buat resum semenarik mungkin Pastikan buat resum atau portofolio semenarik dan serepresentatif mungkin. Semakin menarik resumnya, maka perusahaan juga akan semakin tertarik untuk membaca resum kita. Jangan lupa nih, resum ini adalah gambaran diri kita, jadi cantumkanlah apa yang sesuai dengan diri kita. Zaman sekarang sudah banyak contoh di internet dan bahkan sudah ada banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk membuat resum yang menarik dan unik. Bisa juga minta pendapat dari orang tua atau orang yang sudah berpengalaman. Dan satu lagi nih yang paling penting, pastikan resum kita selalu yang terupdate. Yang ketiga, pastikan semua dokumen lengkap. Nah, yang ini gak boleh sampai lupa, dokumen adalah hal paling penting dalam menghadiri Jofir. Jangan sampai gagal hanya gara-gara dokumen yang gak lengkap ini. Periksa kembali dokumen-dokumen yang akan dibawa sehari sebelum datang ke Jofir. Pastikan semuanya lengkap, rapi, dan bersih. Dokumen itu diantaranya adalah kurikulum viteh, sulat ramaran, ijazah terakhir, transkrip nilai, KTP, pasfoto, piagam penghargaan, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. Berkas-berkas ini bisa dirapikan dan diklip lalu dimasukkan ke dalam ampul coklat agar tetap rapih, bersih, dan tidak berantakan. Cara ini memudahkan banget lho ketika ingin mengajukan lamaran di stand-stand perusahaan dengan cepat serta efisien, supaya bisa menghemat waktu dan bisa mendatangi stand-stand berikutnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk mempersiapkan beberapa salinan dokumen agar kita bisa sekaligus memberikan lamaran pada beberapa stand perusahaan yang berbeda. Yang keempat, pastikan pakaian rapih dan sopan. Kalian tahu makna first impression kan? Nah, penampilan ini merupakan salah satu penunjang first impression ini. Jadi, pastikan pakaian dan penampilan kamu rapi dan bersih. Karena tidak ada perusahaan yang akan meridima karyawan dengan penampilan lusuh dan jorok. Bahkan bila perlu, lakukanlah beberapa perawatan ringan sebelum hari H. Gunakan pakaian yang formal, namun tidak berlebihan. Buat laki-laki, gunakanlah kemeja, celana bahan, dan sepatu fantovel. Dan buat perempuan, gunakanlah kemeja atau blus, rok, dan sepatu formal yang tertutup. Jangan lupa juga, pastikan rambut atau hijab kalian sudah rapi. Yang kelima, buat beberapa pertanyaan untuk perusahaan. Jadilah pelamar yang aktif dan menonjol sehingga perusahaan akan optimis untuk merekrut kita. Pelajari dulu perusahaan yang ada dan lakukan penelitian kecil untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak perusahaan. Dengan mengajukan pertanyaan, maka pihak perusahaan dapat menilai bahwa kita bersungguh-sungguh melamar di perusahaan tersebut. Untuk melakukan hal ini, memang butuh beberapa persiapan biar kita gak nervous. Salah satunya, bisa latihan di depan cermin untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Segitu aja tips dari aku, semangat cari kerjanya ya guys. Kalau udah semangat, boleh dong like dan share video ini. Jangan lupa juga buat subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan tips-tips terbaru dari kami. Kalau kalian masih belum dapat pekerjaan, jangan khawatir. Kelolalah dulu uang yang kalian miliki sampai dapat pekerjaan yang baru. Kalian bisa pakai aplikasi Finansialku buat perencanakan keuangan yang kalian miliki saat ini. Jadi, download sekarang aplikasinya di Playstore secara gratis. Tonton juga tips-tips dan kisah inspiratif lainnya di channel kami. Terima kasih.